Ada di antara bapak-bapak mungkin karyawan yang kajian kita setengah Apakah sudah cukup nisab? Nah ternyata kalau dalam kajian PIKI itu belum cukup nisab Jadi batas cukup nisab itu seharga 520 kg beras Ketika 1 kg beras sekarang ada yang 5.000, asumsi 6.000 lah ya Berarti 6.000 dikali 520 kg berarti berapa duit itu? Berapa? Yang jago kalkulator, yang jago nipi pak Berarti 3.200.000 ya Berarti nisab orang yang gajiannya 3.200.000 maka wajib jahat 2,5% Kalau gajiannya 5 juta itu melebihi nisab atau tidak kira-kira? Berarti nisabnya 5 juta dikali 2,5% berarti yang di jagatkan kurang lebih per bulan itu 125.000 rupiah Padahal kalau per bulan sepele itu 125.000 rupiah Tapi kalau setahun terasa berat Nah makanya akhirnya apa? Kalau kita menulaikannya boleh jadi kalau setahun sekali terasa berat Sehingga kita merasa bakil Merasa kikir Nah ini yang akhirnya apa? Kalau kita merasa kikir Yang terjadi apa? Maka kita akan dipersulit oleh Allah SWT Pada kelanjutan ayah apa? Surah yang alayu tadi Ada pun orang yang bakil Bakil tuarnya apa? Pelit, pikir, mutut kasiran gitu ya Apa? Pol kuning gitu ya Kalau kata orang suka Hergeeseh kan ya Nah itu begitu Jadi wastaqna dan dia Apa namanya Lebih cenderung Menimbun harta Waka dhabi lusnah dan dia mendustahkan Bahwa Allah itu gak memberikan Apa namanya kalau orang berjakat Hartanya ah bohong itu Kalau bertambah gitu ya Ini berarti kita mendustahkan Waka dhabi lusnah Fasa yunasir lusnah Maka akan digunakan urusan kita Itu sesulit-sulitnya Artinya apa? Kebalikan tadi Kalau kita betul-betul tadi berjakat Maka dimudahkan oleh Allah Apa saja yang kita inginkan Tadi usaha Jadi lancar Kesehatan jadi Jadi baik Kita jauhkan dari Marah bahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di samping hati kita jadi bersih Harta kita bersih gak? Harta kita bersih Coba renungkan ini Bapak-bapak ibu-ibu Kenapa ada Saudara kita yang punya usaha Dia petani Tiba-tiba semestinya itu pamen Tapi tiba-tiba kok Tidak pamen Gagal pamen Apa sebabnya? Nah ternyata pernah saya mensumpai Karena diantaranya petani itu Tidak berzakat Akhirnya apa? Hama Hama itu yang menyerang Tikus atau apa Nah boleh jadi tadi Kalau kita Rajin berzakat Dijauhkan oleh Allah Dari segala marah bahaya Karena tadi Makna zakat Bukan hanya zakat saja Suci Tetapi apa? Tohar Menjadi bersih Dalam ayat Al-Quran Surah 9 itu Ayat Seratus tiga Allah tegaskan Ambilah zakat Di antara kita Semuanya untuk apa? Kita berzakat Untuk membersihkan Harta kita Jiwa kita jadi suci Karena kita bersyukur Kalau kita bersyukur Akhirnya tambahin Mau ngomong ya? Pasti ditambahin Berzakat itu Sampai bersyukur Kalau kita kufur Maka enggak Diberikan Sampai-sampai Nabi Sulaiman Kenapa? Memiliki harta Gabatan Kekayaan dunia Memiliki istri yang cantik Ratu Wilkis Ternyata apa? Karena Nabi Sulaiman bersyukur Bersyukur dengan berzakat Dalam surah 9 Allah tegaskan Hada Minfadli Robi Ini semua karunia Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Liyabluani Allah itu ingin Menguji kita semuanya Askuru Apakah kita bersyukur Atau tidak? Am'akfur Atau kita Kukur Artinya apa tadi? Kalau syukur berarti Bukan hanya Ucap Alhamdulillah Tetapi Ada harta Orang enggak dimakan Tidak bisa makan Dikasih Bisa beli makan Kalau tadi Akhtiar Mengungkapkan Ternyata Sakat itu Dipraktekan Amaladis Amalya Asra Bisa untuk Pemberdayaan ekonomi Umat Yang enggak punya modal Dimodalin Bahkan Yang nanti Akan harapannya apa? Merubah menjadi 4M Tahun 4M Ibu tahu 4M 4M itu artinya apa? Merubah mustahik Menjadi muzakir Ini harapannya Yang awalnya Dia apa? Menerima Zakat Lama-kelamaan Dia memberi zakat Dan banyak aluni Dari Lembaga-lembaga zakat Ketika awal Dapat beasiswa Akhirnya dia berzakat Dulu tidak salah Saya ngisi di TAP Uningan Ada salah seorang Karyawan TAP Dia mendapatkan Beasiswa Dari satu-satu Lembaga Dimana Tapi sekarang dia jadi Musakinya Ini artinya apa? Potensi ekonomi Lebih biasa Bahkan Ada Multi-flyer Efek zakat Kalau kita berzakat Kalau kita sadar Berzakat Minimal tadi Distribusi zakat itu Pindah enggak dari Orang kaya ke miskin Pasti pindah kan? Ketika Harta pindah Dari orang kaya Ke orang miskin Nanti Akan ada Pertumbuhan Tingkat konsumsi Orang miskin meningkat enggak kaya kira? Bisa makan Yang tadi awalnya Dia enggak bisa makan Tiba-tiba Bisa makan Bisa membeli Yang menarik Ketika tingkat konsumsi Mustahik Orang miskin Tadi dia meningkat Produksi meningkat enggak kaya kira? Meningkat Karena apa? Punya uang Ketika produksi Meningkat Oh ternyata ada dikasih modal Jadi Modal apa? Teknik si handphone Dia punya usaha Alu udah maju Kira-kira rekrutmen karyawan enggak? Iya kan? Ketika rekrutmen karyawan Karyawannya digaji enggak? Ketika Karyawan digaji Bisa makan Ketika bisa makan Bisa nabu Biasa sederhana Kesejahteraan Yang diharapkan Masih ingat Kisah Itu kalau dalam Sejarah Islam Ada namanya Kisah Umar bin Abu Lajis Ternyata Orang masyarakat itu Sadar bersakat Tidak ada satupun Yang miskin Pada masa Umar bin Abu Lajis Pemerintahan itu Tiga perempat Wilayah di dunia Itu Oleh Islam Nah hidup pada masa Tabi'in Nah Umar bin Abu Lajis Ternyata apa? Ketika ada Salah satu Gubernurnya Mengumpulkan Dana zakat Itu dikembalikan Semuanya Kepada Kolipah Umar bin Abu Lajis Yang awalnya Ada beberapa Kemungkinan Tahun yang pertama Dana zakat itu Habis Dibagi Kepada Kakir miskin Tahun kedua 50% Diberdayakan 50% ini Dibalikin ke pusat Tahun ketiga Ternyata 100% Dibalikin ke Pusat Apa sebabnya? Ternyata Masyarakatnya Sudah Sudah maju Sampai-sampai Ditanya Kata Kolipah Apa Umar bin Abu Lajis Hai Gubernur Memang tidak ada lagi Yang bakir miskin Usia bercahan Sudah cek Tidak ada Satu bakir miskin Terus Yang anak muda Yang gak punya uang Yang bakir miskin Yang mau menikah Sudah belum Sudah dimikahkan Artinya ada hal yang menarik Sampai biaya nikah Dibail Beli zakat Dibantu Yang punya hutang Sudah belum Sudah Diberikan Ini yang menarik tadi Jadi kembali Satu juta setengah Ini matanya Segera tambahan saja Nanti kalau satu juta setengah Kalau memang Tidak cukup bayar zakat Maka sangat Dianjurkan untuk Sedekah Atau infak Ternyata juga sama Kalau kita Impak sedekah itu Pahalanya Luar biasa sekali Ini yang bisa Kita cermati Potensi jatuh Ada lagi Tidak ada pertanyaan Dari Baik kalau gaji Misalkan ada Turun naik Turun naik Ya kalau gaji PNS Biasanya kan dia Stabil ya Kedeptauan Bisa ke itu Karyawan boleh jadi Dari bonus gitu ya kan Lembur gitu Nah ini kan ada naik Ya itu Kita hitung Yang normal dulu Nanti kalau ada Boleh jadi Nanti sisanya Bisa juga Kita tambahkan lagi Gitu Ini kan Dengan adanya Auto debate Ini kan memudahkan ya Maksudnya kita minimal lah Kalau kita rata-rata kerja itu Seperti Seperti itu Ya gaji pokok Tapi kalau nanti Kalau sudah Sudah pasti Ya baru Kita keluarkan lah Karena ternyata Kalau kita keluarkan Hakat kita Hatta kita Insya Allah Kita akan kaya Yakin Sampai-sampai Orang yang Ada kisah Guru TK Gajiannya 300 ribu sebulan Ada gak di Jakarta Di Bukasi itu 250 ribu sebulan Gaji TK Ini 300 ribu Lebih Lebih banyak kan Nah rupanya Ini bukan cerita Tentang zakat Tapi sedekahnya Hampir mirip Kalau sedekah itu ada dua Ada sedekah wajib Namanya zakat Sedekah sunnah adalah Sedekah biasa Gitu kan Nah Rupanya Guru TK itu Gaji 300 ribu Nah ketika Gaji 300 ribu Dia datang Ustaz Ustaz Mohon doain Ustaz Apa itu Gaji saya Jadi 500 ribu rupiah Nah Bikit amat minta 500 ribu rupiah Jadi 300 Sampai 500 ribu rupiah Ternyata dia bilang Begini Ustaz Kayaknya gak mungkin Lebih dari 500 ribu Karena kenapa Kepala TPA Kepala TK Gak mungkin 500 ribu Nah Rupanya Boleh Silahkan Bagaimana Bersama Gaji Anda Jadi 500 ribu Saya akan sedekahkan Gaji saya 300 ribu rupiah Dan saya ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Saya tingkatkan Sholat saya Sholat sunnah saya Baca Quran Qiyamun layil Sholat duha Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Beberapa bulan Berikutnya Datang ke Ustaz Ustaz Alhamdulillah Gaji saya Bukan lagi 300 ribu rupiah Dan mintanya berapa tadi Pak 500 ribu rupiah Gaji saya sekarang Alhamdulillah Jadi 5 juta 300 ribu rupiah Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Ditanya sama Ustaz Gimana ceritanya Kok bisa Gajinya 5 juta 300 ribu rupiah Begini Ustaz Kebetulan Alhamdulillah Bulan kemarin Saya nikah sama orang gajian yang 5 juta rupiah Nah Ini kan sebetulnya apa Kita Dengan kisah ini Diingatkan Allah itu ngasih ganjaran Itu gak harus Dari jalur kita Tapi dari jalur yang lain-lain Allah berikan Karena Allah janji Inna allaha la yuklipun Miat Allah itu gak ikat janji Bahkan agak tisa yang menarik Ada seorang pemuda yang belum kawin Disini ada yang belum kawin Nah Sama Belum dua kali Nah Ada anak muda Dia belum nikah-nikah Padahal dia lajin sedekah Nah Saya sebetulnya Mau nunjuk begini Gak enak Nah Rupanya Nah rupanya Anak muda ini sebetul rajin sedekah Sampai dia berdoa Ya Allah Jodoh ya Allah Mudah kan jodoh buat saya Dia bilang gini Saya udah lajin sedekah nih Ya Allah Tetapi belum ada jodoh Semoga cepet ada jodoh Ya Allah Dia Apa malamnya Minta jodoh Eh pagi-pagi Rupanya Dia digigit Anjing gila Kira-kira menurut kita Baik to gak digigit anjing gila Lalu digigit anjing gila Lalu digigit anjing gila Pasti bilang apa Jelek Allah rupanya Ingin ngasih jawaban Melalui jalur yang lain Nah Ketika digigit anjing gila Dirawat Di rumah sakit Di okna Di rumah sakit Berminggu-minggu Ketemu sama suster yang cantik Jodoh Tapi saya sarankan ke hadirin-hadirin semuanya Kalau belum belum jodoh Jangan Apa Minta doanya Digit anjing ya Nah ini Karena tadi awal-awal Pada awal-awal Saya sampaikan Allah itu berikan janji Kalau kita berzakat Bersedekah Yakin Allah akan janjarkan itu Minimal 10 kali lipat Sampai 700 kali lipat Ada Ilustrasi sedekah Kalau bapak-bapak punya uang 1 juta di kantong Terus bapak-bapak sedekahkan 100 ribu Itu jadi berapa kasusnya? 1 juta 100 Mungkin kalau hitungan yang sederhana 900 ribu gitu ya 1 juta diambil 100 itu 900 ribu Tapi kalau dalam matematika sedekah Hitungannya itu jadi 1 juta 900 ribu rupiah Dari mana tuh hasilnya? 900 ribu rupiah itu sisa uang kita 100 ribu yang kita sedekahkan Dikali 10 berapa pak? 1 juta 900 ribu rupiah Real Boleh jadi pengalaman pribadi Ketika saya dulu Sedekah ada kesudara saya Bayar SPP 1 juta rupiah Tiba-tiba ada pengumuman Dari Kementerian Agama Ikut penerimaan beasiswa S3 Pas saya lihat formnya itu berapa Dan akan dapat 120 juta Bagi yang mau Ternyata saya dapat Izin Allah ternyata bisa Karena ternyata Allah itu akan mengejarkan Minimal 10 sampai 700 Itu kalau hitungannya 10 kali lipat 1 juta 900 Kalau 700 kali lipat berapa pak? Jadi berapa? Berarti 100 ribu x 700 Seri berapa? 7 juta 900 ribu rupiah Ini kisah yang sasederana Banyak real Banyak orang yang mengalami Pernah mungkin bapak-bapak pengalaman Ketika bersedekah 10 ribu rupiah Eh tiba-tiba Mau makan di food club Atau dimana yang harganya 100 ribu rupiah Pas mau bayar Eh ada kawan lama Yang baik kekatin dengan kita Kira-kira kita jadi bayar gak pak? Gak jadi bayar Kadang kenapa? Ada yang bayarin Ini yang kadang-kadang logika yang seperti ini Pastilah Yang di Allah itu Akan Allah berikan kepada kita semuanya Makanya Mumpung Bulan Ramadan yang baik Bagi yang belum berzakat Yang tunaikanlah hak orang lain Kalau belum cukup untuk berzakat Jangan lupa Untuk bersedekah Atau infat Insya Allah Allah berikan keberkahan Dijauhkan kita dari moral bahaya Ada pertanyaan lagi ya Dijauhkan kita dari